Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mereka mengekspresikan solidaritasnya itu dalam bentuk performen tattoo. Jadi kalau aktivis mungkin norasi ya, kalau dukung mungkin demonstrasi, kalau seniman ya performen. Bahasa lah, ini bahasa ekspresi mereka untuk menyatakan dukungan. Bahasa itu dilakukan dalam bentuk gambar, yang dipilih adalah gambar raton. Berapa orang yang terlibat? Ini 10 orang, artisnya 10, modelnya 10. Kenapa 10? Ya karena Sultan 10. Yang digambar memang lambang-lambang raton. Lambang raton dan lambang puro Pakualam. Jadi terserah mereka boleh pilih lambang raton Jogja atau kraton Pakualam. Ini apa ya? Temporen apa? Ini permanen. Permanen. Permanen, nggak bisa hilang. Ya ini mungkin bisa dianalogikan dengan taksi jempol darah ya. Kalau di kota-kota lain kan kadang-kadang kita lihat mereka mendukung dengan cap jempol darah. Nah ini lebih. Karena ini Jogja itu kota budaya, kota seni. Nah makna ini sendiri kesemuaan buat seniman Tato ya apa sih? Ya karena seniman ini kan mereka hidup juga, mereka mungkin tinggal di sini atau pernah berdialektika dengan kebudayaan Jogja. Mereka merasa memiliki Sultan, merasa memiliki Pakualam, merasa memiliki bahwa pemerintah tidak adil dengan Jogja. Ini sekali ini apa nanti mungkin ada beberapa hal lagi ini? Kalau Tato hanya hari ini, nanti minggu depan itu teman-teman gantian, teman-teman komunitas keris akan dilakukan jamasan seribu keris untuk keistimewaan Jogja. Temanya Jogja Pusaka Nusantara. Harus, ini semuanya ada arah regulasinya. Kalau kepada Repreter Nusantara Bihak, yang pada kali mau menurutkan artis patonya bisa di belakang. Yang mau menurutkan artis patonya, silakan di belakang saya juga. Dengan menjaga istimewaan, kenapa diwujudkan dalam tatu atau bagaimana? Oh iya, karena kebetulan kita kan seni mantatu dan kita juga sebenarnya ini Jawa Tatu Club, Jawa Tatu Club kan bukan hanya klub seni mantatu, tapi klub orang-orang bertatu. Karena kita sangat cinta Jogja, kita wujudkan dengan tatu. Misalnya biar supaya melekat di tubuh kita dan kita juga benar-benar mendapatkan sesuatu yang wujud, sebagai souvenir seumur hidup. Nah, senimanya sebenarnya memaknai keistimewaan itu gimana, teman-teman? Memaknai keistimewaannya sendiri, teman-teman tatu. Ya, semuanya dengan tatu, karena tatuan sangat istimewa, selain-lain daripada yang lain. Tadi sudah dibilangkan kalau dulu sering ada aksi cap jempol darah, itu kan sangat basah-basih nilai politisnya. Tapi kalau dengan aksi tatu, itu kita benar-benar mendapatkan sesuatu yang permanen. Dan, apa ya, pelotan tiket kita atau kedulan kita sudah benar-benar sangat serius. Dan juga Jawa Tato Club itu juga berdiri di Jogja. Jadi, kita karena ini tanah kelahiran Jawa Tato, jadi kita juga berterima kasih di Jogja. Jawa Tato Club Jawa Tato Club Aksi kali ini adalah satu bentuk bahwa Jogja memang istimewa. Dukungan terhadap keistimewa, kita hanya datang dari untuk mengekspresikan dirinya. Aksi bahwa Jogja Tato kali ini, Barangkali bisa dianalogikan atau dipanakan dengan aksi cap jempol darah, jadi diekspresikan dalam bentuk sering. Bersambungan terhadap keistimewa, jadi diekspresikan dalam bentuk terhadap keistimewa, jadi diekspresikan dalam bentuk terhadap keistimewa. Bersambungan terhadap keistimewa, jadi diekspresikan dalam bentuk terhadap keistimewa. Bersambungan terhadap keistimewa, jadi diekspresikan dalam bentuk terhadap keistimewa, jadi diekspresikan dalam bentuk terhadap keistimewa. Beri keistimewa, jadi diekspresikan dalam bentuk terhadap keistimewa. selamat menikmati